yang mengaku sebagai anak dari orang yang bukan orang tuanya atau cucu dari siapa saja yang bukan kakeknya maka dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim disebut dengan ada channel Kang Upik itu judulnya terlalu kasar saya kira ya Sok Jago, Kiai Abdul Rozak, komentari Gus Bahak bukan pakar nasab atau apa lalu narasinya disitu tapi baca hadis aja begitu bahkan ada tulisan di thumbnailnya itu berdusta atas nama hadis atau apa ya perlu diketahui kawan-kawan bahwa berdusta atas nama Nabi dimana ancamannya ya sama dengan hadis yang dibacakan itu yaitu Faliyata Bawak walaupun dibacanya Faliyata Wabak ya nanti saya jelaskan jadi yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi itu ada takidnya mota amidan artinya memang sengaja beda kalau tidak tahu jadi yang namanya sengaja itu sudah tahu Nabi tidak pernah menyabdakan seperti itu tapi dikatakan bahwa Nabi bersabda begini loh itu namanya berdusta atas nama Nabi bukan berdusta kepada Nabi ya ya walaupun kalau bicaranya di depan Nabi ya berdusta kepada Nabi tapi beda berdusta kepada Nabi itu kita bohong kepada Nabi kalau berdusta atas nama Nabi itu kita berbohong kepada orang lain tapi kebohongan kita itu menyangkut Rasulullah misalnya Rasulullah itu tidak punya anak atau Rasulullah itu begini begitu dan itu tidak benar alias bohong maka itu berdusta ada juga mendustakan Nabi kalau mendustakan itu menganggap Nabi itu berdusta artinya apa? menolak dakwahnya itu bakantarnya ya kemudian disini kan seharusnya dibacanya itu hadisnya itu fal yata bawa tetapi oleh Kiai Abdul Razak dibacanya fal yata wabba saya yakin itu sapulisan ya keliru pengucapan ya tetapi sebetulnya ada kajian menarik soal linguistik atau soal bahasa Arab dalam hal ini ya dimana nanti akan ketahuan antara fal yata bawa dengan fal yata wabba ini ada apa begitu ya ini ada kitab An-Nuqbatus Sirfu jadi tulisan yang pertama itu As-Sirfu esotnya Kasroh ya bahasa Arab itu berubah harkat saja bisa berubah mananya ya An-Nuqbatus Sirfu itu artinya adalah Al-Mukhtar Al-Khalis ya atau pilihan yang murni jadi An-Nuqba itu pilihan ya kalau As-Sirfu itu yang murni kalau As-Sirfu kan perubahan ya jadi dari As-Sirfu dengan As-Sirfu itu sudah lain artinya ya Min'ahka mi'ilmi Sorfi nah ini baru dari hukum-hukum dalam ilmu Sorof Sorof itu kan perubahan kata perubahan bentuk ya kalau perubahan akhirnya saja itu Nahu kalau perubahan konstruksi kalimatnya itu Sorof kalau Zaidun, Zaidan, Zaidin mungkin kan huruf terakhir saja harkat berubah itu Nahu kalau dari Zahaba menjadi Zahibun menjadi Yadhabu itu Sorof tapi disini yang Sorfun As-Sirfi yang atas As-Sirfu disini halaman 20 ada Al-Kholbul Makani Al-Kholbul itu berbolak berbolak balik atau terbalik jadi yang membolak balikan hati jadi yang barat ke timur yang timur ke barat itu namanya Kolbun kalau dalam tajuh itu kan ada Iqlap Iqlap itu kan merubah atau menukar ya misalnya non mati bertemu dengan bak nonnya diganti menjadi min min bakdih menjadi mim bakdih itu kan Kolbun namanya ya kira-kira begitu kalau saya gak lupa ya nah Al-Makani ini yang berjenis karena ada yakni sebenarnya perubahan atau pertukaran yang bersifat tempat atau posisi berarti disini bicara tentang perpindahan posisi nah sudah mulai nyambung ya dengan contoh di bawah itu perpindahan posisi huruf dalam kalimat kira-kira begitu ya mari saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Kholbul Makani itu apa adalah sesuatu yang nampak sangat jelas terjadi di dalam bahasa Arab begitu ya takumu dimana ia itu berdiri atas apa itu atas apa jakli bakdi ahrufil kalimatih makana bakdin menjadikan ya sebagian dari huruf dalam kalimat itu bertempat di huruf yang lain ya jadi jaklu bakdi ahrufil kalimatih makana bakdin jadi menukar posisi huruf dalam sebuah kalimat dan sering terjadi Al-Kholbu itu artinya pertukaran huruf atau tukar posisi huruf dalam kalimat itu adalah di dalam fi'il yang muktal muktal itu berarti salah satu dari tiga hurufnya itu ada yang huruf ilat misalnya muktal muktal fa' sowanah sonah muktal lain terus kalau misalnya saroh yasri muktal lam kalau yang mahmuz yang salah satu dari yang tiga itu ada hamzahnya amalah amilah apa amalah amalah misalnya atau misalnya ya isah atau misalnya nasya'ah pokoknya dari tiga huruf itu ada yang hamzah itu namanya mahmuzun muktal itu huruf nakis kalau sohi berarti tidak ada huruf nakisnya kemudian isman kanah isman adalah berbentuk isim kanah ada kalimat tersebut jadi baik itu kalimat isim aw fi'lan atau am am fi'lan atau kalimat fi'il jadi baik itu kalimat isim atau kalimat fi'il sama-sama kalau ada pertukaran posisi huruf susunannya itu berubah maka itu namanya kolbul makan kemudian dan telah menyebutkan atau menjelaskan siapa itu al-imam as-syuti zuha'a mi'ati kalimatin fi'ha kolbul makaniyun zuha'a itu migdar ya sekitar ya sekitar seratus kalimat zuha'a mi'ati kalimatin sekitar seratus kalimat fi'ha yang ada di dalam kalimat yang seratus itu atau yang sekitar seratus sipu kolbun makaniyun ada perpindahan posisi huruf begitu ya nah seperti contoh jabzun dari kata jazbun jadi asal katanya jazbun menjadi jabzun ebba berganti posisi dengan zal kalau jabzun jimba berubah menjadi jazabun jim zal ada juga mursahun menjadi musrohun berarti sin dan ro kalau yang mursahun itu ro sin kalau musrohun sin ro begitu juga ini yang mirip saya tulis ya ayisah dari yaisah jadi asalnya yaisah menjadi ayisah kemudian ada juga na'ah bimakna ba'odah menjadi na'ah jadi asal katanya itu na'ah ya artinya itu jauh ya menjadi na'ah ya apa yang berubah ya kalau na'ah itu kan hamzah dulu baru iya kalau na'ah hamzahnya terakhir huruf ilatnya itu yang tengah menjadi alif ya karena tidak bisa na'ya ah ya diganti menjadi alif ditukar ya karena jatuh setelah harkat fatah non ya na'ah na'ya ah ya jadi dari na'ah menjadi na'ya ah begitu ya itu perubahan kan kemudian ada juga jahun wajhun wajhun berubah menjadi jahun apa yang berubah kalau wajhun kan waw waw ejim ha kalau jahun ejim waw ha tapi wawnya diganti alif karena jatuh setelah harkat fatah menjadi jahun jawahun menjadi jahun atau jauhun menjadi jahun dari kata wajhun begitu ya jadi yang terakhir itu yang kata asalnya begitu juga na'ah menjadi dari na'ah menjadi na'ah tapi kata kuncinya ini semua kalimat artinya sama walaupun berubah walaupun bergeser hurufnya itu kalau kita baca tadi teorinya adalah sering terjadi kolbul makan itu dalam kalimat yang mahmus dan mu'tal nah faliyatabawa itu dari kata dasar bawa'ah bawa'u hamzah itu mu'tal iya karena ada wawnya mahmus juga iya karena ada hamzahnya berarti sangat bisa dong kalau ini juga berlaku posisi apa namanya alkohol bul makan jadi dari faliyatabawa abak waw hamzah berubah menjadi faliyatawabba apa yang berubah yaitu posisinya apa itu ya kalau bawa'ah menjadi wabak jadi wawnya pindah ke depan biasanya wawnya di tengah bawa'ah atau bawa'ah bawa'ah atau tabawa'ah kemudian wawnya dioper dengan bawa'ah dimajukan banya ditaruh di tengah menjadi wabba'ah atau tawabba'ah faliyatawabba'ah begitu ya itu kan boleh-boleh saja begitu sebetulnya kalau dengan catatan perhatikan ini ada kuncinya masih apakah hujah ini bisa diterima iya kalau menurut saya sih gak bisa cuman saya jelaskan ada keilmuan seperti ini jadi saya kasih kurung-kurung itu alasannya kenapa gak bisa karena ternyata bawa'ah dengan wabba'ah artinya faliyatabawah dimana itu bawa'ah berarti atau bawa'ah dengan wabba'ah itu artinya lain sementara kalau mau ada perubahan seperti ini artinya mesti sama misalnya na'ah dengan na'ah itu artinya sama-sama jauh atau wajuhun dengan jahun artinya sama-sama arah ada juga misalnya hamidah dengan apa ya hamidah dengan madahah itu kan masih sama artinya walaupun berbeda posisi hurufnya itu masih bisa lah ini kan menjadi lain artinya jadi tidak bisa apa catatannya harus sama artinya nah itu yang bawa'ah itu mbak dulu yin yutlikuna alalkol bilmakani isma al-istikoki al-kabiri jadi sebagian ulama menganggap atau menyamakan alkohol bulmakan ini atau menyebut dengan istilah al-istikok al-kabir apa itu istikok al-kabir ada istikok as-sorir ada istikok al-kabir bahkan ada istikok al-akbar ada istikok al-kubar banyak ya tapi dua saja yang penting istikok as-sorir istikok al-kabir istikok as-sorir istikok itu pecahan kata istikok as-sorir itu gampangnya adalah sebuah kalimat yang diambil dari kalimat asalnya dipecah dari kalimat asalnya tetapi masih ada kesamaan makna dasar ada kesamaan susunan kalimat itu namanya susunan huruf namanya istikok as-sorir zahabah makna dasarnya kan pergi zahibun makna dasarnya adalah berasal dari kata pergi juga walaupun maknanya menjadi orang yang pergi jadi masih berfokus di kepergian atau di kalimat pergi tetapi disebut mustah karena sudah bukan zahabah lagi bentuknya tapi ada alifnya zahibun dan juga hakannya berubah cuma susunan huruf asalnya zahabah itu zahabah tidak berubah madhubun misalnya madhubun yadhubu idhab dirubah bentuk apapun istahabah diganti dengan semua ganti apapun tetap dua hal itu tidak berubah yang pertama konstruksi zal ha'abah tidak akan pernah berubah berubah posisinya yang kedua tetap makna dasarnya adalah pergi baik yang pergi tempat pergi akan pergi sudah pergi orang yang pergi orang yang dipergikan atau apa meminta untuk pergi dan sebagainya tetapi tetap makna dasarnya pergi dan juga konstruksi dasar fa'fi'il kalau bahasa sorobnya lamfi'il amfi'il itu tidak berubah fa'fi'il amfi'il lamfi'ilnya itu tidak berubah baru adalah istiqog al-kabir istiqog al-kabir itu sama sama-sama makna dasarnya tidak berubah artinya kesamaan makna tetapi yang susunan kalimatnya berubah gitu ya jadi agak besar perombakannya kira-kira nanti ada lagi yang paling besar misalnya istiqog al-akbar atau al-kubar itu adalah an-nahat itu seperti mengukir kalau dalam bahasa kita tapi kalau dalam bahasa Arab itu seperti menggabung-gabungkan beberapa kalimat menjadi satu kata contohnya hamdalah hamdalah itu kan menjadi fi'il hamdalah yuhamdilu hamdalah tan artinya apa ya kulu alhamdulillah yurubil alamin atau alhamdulillah jadi orang mengucapkan alhamdulillah itu disebut muhamdilun orang yang mengucapkan alhamdulillah atau kalau hamdalah artinya membaca alhamdulillah basmalah apa artinya membaca bismillahirrohmanirrohim jadi dari bismillah diukir menjadi satu kata namanya basmalah menjadi fi'il basmalah yuh basmilu ada juga hawkalah hawkalah itu misalnya berarti mengucapkan la hawla walaku wa taillabilah banyak macamnya ya itu disebut istiqog al akbar bahkan al kubar kalau ini istiqog al kabir saja jadi perubahannya itu sampai kepada susunan hurufnya tapi maknanya tetap sama nah sekarang kalau masalah faliyata bawa atau faliyata wabah ini bisa gak menjadi kolbul makan ya lihat arti wabah itu apa kalau arti wabah itu sama dengan bawa maka boleh wa illa falah mestinya gini cara pembela kalau mau membela jadi pro-proke Haji Madudin itu yang begini-beginilah juga diangkat jadi selain bicara nasab juga ada pengetahuan-pengetahuan jangan itu terus yang dibahas Allahumma dina ades abil abil